Turunnya PPKM Kota Tarakan menjadi level 3 membuat beberapa sekolah mulai menyiapkan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas. PLT Kepala SMK Negeri Tiga Tarakan Syahrani mengatakan simulasi dilakukan untuk mempersiapkan pelaksanaan PTM terbatas yang akan dilakukan pada Senin 25 Oktober mendatang, di mana pelaksanaannya tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Ada pun dari 788 pelajar di SMK Negeri Tiga Tarakan, 50% pelajar yang akan melaksanakan PTM terbatas, sementara sisanya 50%, pihak sekolah melayani pembelajaran secara online karena orang tua pelajar belum menyetujui anaknya mengikuti PTM. Ia pun berharap seiring berjalannya pelaksanaan PTM terbatas, maka nantinya orang tua yang awalnya belum setuju dapat menyetujui pelaksanaan PTM bagi anaknya. Semakin banyak, kita bisa buat datual dua tahap, nantinya jam 8 sampai jam 10, jam 18 tadi itu kan, nanti pulang dia, nanti yang jam 11 sampai jam 12 datang yang tahap kedua. Itu tergantung dari banyaknya jumlah siswa yang ikut. Karena kan yang PTM ini juga kalau orang tuanya tidak setuju, kita tidak bisa menyesuaikan juga. Sementara itu, salah satu pelajar SMK Negeri Tiga Tarakan, Eva, yang mengikuti simulasi PTM mengatakan, Kegiatan di sekolah selain melakukan simulasi juga pengenalan diri dengan pelajar lain dan wali kelas, juga dilakukan secara langsung. Karena selama ini, pengenalan diri dilakukan secara online. Ia mengaku senang dengan adanya rencana PTM terbatas yang akan dilaksanakan SMK Negeri Tiga. Karena sudah lama, tidak merasakan pergi ke sekolah dan bertemu dengan teman-temannya secara langsung. Terus gimana rasanya kalau udah tetap mukanya? Senang, karena lama juga sehingga sekolah, tetap mukanya gitu kan. Selama ini online saja pembelajarannya? Iya. Online gimana? Bosan atau gana juga? Jenuh juga. Begitu bosan. Jadi maunya tetap mukanya? Tetap mukanya.